Jadi kita tetap harus semangat apalagi ini bagi para PNS yang kabarnya ada tunjangan hari rayanya yang mengalami kenaikan begini. Benar, dan Pugan Negeri Sipil ini akan lebih berbahagia lantaran lebaran tahun ini akan merasakan kenaikan tunjangan hari raya. Ya, Kementerian Keuangan memastikan THR PNS naik tahun ini dan akan diumumkan langsung oleh Presiden. Dirjen Perpendaharaan Maruwanto Haryowiriono mengatakan saat ini rencangan peraturan pemerintah THR sedang tahap finalisasi di Sekretariat Negara. Nantinya Presiden akan langsung menyampaikan beberapa besaran dan kapan kenaikan THR tersebut. THR akan dibayarkan kepada PNS aktif dan bagi pensiunan PNS untuk pertama kalinya. Setelah THR dibagikan menjelang lebaran, PNS selanjutnya akan menerima gaji ke-13 saat memasuki tahun ajaran baru. RPP tentang THR dan gaji ke-13 saat ini sedang divinalisasi di Seknek dan akan segera ditetapkan oleh Bapak Presiden. Dan nanti Bapak Presiden akan menyampaikan secara langsung mengenai kapan kenaikan gaji ini. Namun demikian THR akan dibayarkan menjelang lebaran nanti dan kalau untuk gaji ke-13 itu dibayarkan menjelang nanti tahun ajaran baru. Demikian Ibu, terima kasih.